Intro Diusir itu Ada sebetulnya yang perlu lebih penting untuk ditanyakan bahwasannya Kenapa harus diusir Apakah dia melakukan pelanggaran syariat atau apa Kenapa tahu itu Atau memang karena dia tidak menghidupkan masjid Pengurus masjid adanya telat Katanya jadi pengimam masjid jamaahnya asarnya jam 5 Isa sampai makmum menunggu-nunggu gak komat-komat Sampai bosen Ya kalau begitu ya emang Maksudnya diusir bukan terus pergi dari masjid Agar tidak ngurusi lagi karena dia pemalas Mungkin itu mungkin Jadi kalau masalah selesai masjid tetap masjid milihnya orang umum kok Masjid untuk semuanya boleh Jadi diusir bukan diusir dari masjid Tapi diusir dari tugasnya Kalau dia untuk ngurusi masjid seperti itu Jadi gak ada yang boleh mengusir dari masjid Kecuali dia membuat kerusakan di masjid Misalnya apa? Mohon maaf Boleh ditinggal bukan diusir maksudnya Suruh keluar dari masjid Suruh berubah Contohnya datang dengan baju yang tidak enak baunya Itu ganggu di masjid Dalam madhab lain Madhab malik dia gak boleh masuk masjid Karena ganggu yang lain Yang bawa jeruk kemana-mana Kecutnya kecut amat Nah itu baunya gak enak Itu masuk masjid gak boleh Sebagian madhab mengatakan begitu Karena pengganggu orang sholat Makanya tolong disunahkan Kalau kita lagi mau kumpul itu mandi Lagi minyak wangi Biar orang yang di kiri kanan kita itu nyaman Cuman kadang ada orang itu memang Sudah terlalu akrab dengan bau kecut Jadi gak pernah merasa baunya itu gak enak Tahu bau kita gak enak Tapi paling tidak kita kurangi dengan Mandi bersih-bersih sebelum ke masjid dan sebagainya Nah kita tidak tahu kenapa Dari masjid Karena memang diklarang masuk masjid Masjidnya ramai padat Dilarang masuk masjid karena baunya yang tidak enak Dia maksudnya harus berbendah dulu dong Bersih-bersih diri Ya seperti itu adalah sah Makanya kita tidak tahu Apa yang menjadi sebab dia diusir dari masjid Kalau memang karena pelanggaran syariat Harus berubah dong Anda pun masalah masuk masjid Asalkan dia tidak membuat kerusakan masjid Maka dia tetap boleh karena masjid Untuk semuanya Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam